Sudah hampir 2 minggu kota Jambi diselimuti kabut asap Membuat insan pers di kota Jambi menggelar kegiatan sosial Membagi-bagikan masker gratis pada warga Puluhan wartawan dari beberapa media yang ada di kota Jambi Cetak maupun elektronik, nasional maupun lokal Sambil meliput ikut membagikan masker pada para pengendara Khususnya Roda 2 Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Provinsi Jambi Dr. Andus Mursid Sonsang Mengatakan bahwa kegiatan digelar sebagai bentuk kepedulian insan pers di Jambi Terhadap kondisi udara kota Jambi yang sedang diselimuti asap tebal Jadi karena kabut asap sudah membahayakan kesehatan Jadi kerjasama insan pers dengan WKS Membagikan semuanya perhimpuan masker di beberapa titik Yaitu simpang Jelutung, simpang Alpala, simpang BI, dan beberapa simpang lainnya Jadi rasa kepedulian ke wartawan dan sebuah perusahaan nanti ya CWKS Untuk membantu masyarakat dengan membagi-bagikan masker Berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi Asap yang menyelimuti Jambi saat ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan Dan diperparah dengan adanya kebakaran kebun yang terjadi di Kabupaten Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur Jarak pandang di kota Jambi pada pagi hari hanya di bawah 800 meter Jarak pandang agak membaik pada siang hari sekitar 1.400 meter Aldi Pandri, Info Jambi TV